Hai Nah langsung udah bisa ya ini langsung sudah bisa Wah seperti ini tampilan rekan-rekan Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semuanya pagi ini kedatangan ini ya apa ini ya A tulisannya komputer tutor ini jenis game ya game permainan edukasi untuk anak mungkin ya ini kayak laptop kayak notebook merek Osiyama komputer tutor seperti ini saya belum tahu juga ini DC 6 volt baterai 4 ya kata ini mati kita coba buka tampilannya seperti apa ini waya bener ya kayak laptop kayak notebook eh tombol keyboardnya ini fungsi loh ini ya mungkin ada on-off dan ini ya cuman ini ya di bagian layar ini kayak stiker nah Oh ini menunya ya mengenai huruf Wah ini kelihatan untuk edukasi anak ini Wah bagus ini daripada gadget HP Wah untuk pemula yang masih kecewannya lengkap katanya mati nanti kita atas ya fitur-fiturnya juga untuk edukasi way ini kelihatannya bagus daripada HP ya ini untuk pembelajaran ya untuk eh bahasa Inggrisnya juga ada loh ini Wah keren nih nanti kasusnya mati sekarang kita nyalakan ya sudah saya kasih baterai ini coba katanya mati harusnya disinyala lampu ya kita on kan tidak reaksi ya tidak berreaksi apapun ya lampu indikatornya nanti kalau udah nyala kita anu ini mosnya juga ada ini pakai moh juga ini keren keren Oke kita langsung aja bongkar dan kita cek dalam mana ya eh seperti apa kita bongkar dulu mesin nih Oke rekan semuanya sudah saya buka mesinnya cuman seperti ini ya simpel sekali kelihatannya ini untuk eh alat eh ini navigasi ya yang disini mesin cuma ini nah disini rekan-rekan saya temukan wah ini baterainya ke agak karatan ya dudukan baterai kelihatan apa enggak ini sebentar ini yang dua ini karatan Oke coba kita pasang dan kita tes mungkin cuman rangka baterainya ini ya saya yang bermasalah sayang emang kita cek pakai adaptor aja nanti kalau bisa kita pasang dulu baterainya kita tes nah ini rekan sudah saya pasang baterainya ya sebentar nah ini saya pakai baterai isi aja 1,2 harusnya bisa mengangkat kita cek tegangannya apa maka masuk ya ini Oke saya curiga disini ya karatan nah disini kita cek untuk tegangannya Oh enggak ada rekan-rekan perhatikan perhatikan eh tester yang kelihatan enggak kelihatan hahaha Oke kita cek nah ya biar kelihatan testernya kita cek bisa dilihat ya enggak ada pergerakan loh disini Coba kita tes disini enggak konek ya kita ke body nah perhatikan ya disini nyampe tegangan tapi disini udah hilang saya curiga di cuman masalah ini ya Oke saya akan bersihkan dulu ah ganti aja sekalian ya di sini untuk yang positif katanya kita bersihkan masih bisa nah inilah tetap oke rekan-rekan disini ya slot baterainya yang karatan ini pantas aja enggak konek ya Nah di sini juga nih saya lepas dari bekasnya remote ini untuk menggantinya wajib modif lah nanti kalau kurang kuat pere di tarik sedikit ya kita rapikan dulu yang ini kan saudara nih ya di sini sambungan main plusnya kita tutup pakai lem bakar biar aman ya pastikan disini juga jangan lupa tetes silim biar enggak goyang juga perpastikan baterai terkoneksi kuat nah ciri-ciri klip sambungan udah oke udah normal kita cek ya tegangan apakah udah hadir tegangan ya setelah melakukan pergantian konektor kita tes ya bisa dilihat ya tegangan sudah ada kita tes ya apa cuma ini masalahnya ya ini untuk cek apinya di belakang ini pakai cek tiga setengah ya ini bisa tapi harusnya yang konfetri itu yang sekat tiga tapi ini bisa kita coba nyalakan power power nah ini udah nyala ya bentar ha udah nyala kita lihat di tampilan TV kita tunggu sebentar nah langsung udah bisa ya ini langsung sudah bisa Wah seperti ini tampilan rekan-rekan kayak seperti yang hahaha suaranya juga ada ini kita coba saya gerak-gerakkan wah ini mengenal warna yang edukasi untuk anak ini oke keren kita bisa Inggris kita coba enter Oh bisa ya oke udah bisa digunakan lagi ini ternyata Oke kita sebentar ini mana caranya oke 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 semuanya kelihatannya bisa seperti ini untuk keluar escape ya nah tampilannya berarti ini udah ready jadi masalahnya cuman baterai yang karatan jadi tegangan tidak bisa masuk setelah pergantian konektor dari bekas remote udah bisa dipakai lagi untuk belajar anak-anak ah ini keren sip Oke semoga manfaat jangan lupa subscribe like share jika video ini bermanfaatnya mantap